Baik, terima kasih Ini Pertanyaan yang cukup tajam sebenarnya Nah, dijawab enggak ya? Baik Ini ada Pertanyaan mengenai masalah Ketika kita Ada orang yang duka Meninggal dunia Kemudian kita Melakukan Takziah Lalu kemudian disana Menjalankan Tahlilan Ada tidak? Tahlilan tersebut riwayat dari Nabi Kalau pertanyaannya ada atau tidak Riwayat dari Nabi, jawabannya Tidak ada Lalu kemudian ada yang menyebutkan Bahwasannya itu ada riwayat dari Tabi'in atau Imam Tawus misalnya Disitu Yang dijelaskan adalah Mengenai Sodaqoh Jadi mengenai Sodaqoh Kalau formasi seperti yang kita lihat Itu tidak diriwayatkan oleh Imam Tawus Seperti formasi yang kita Saksikan Kemudian juga misalnya Dijelaskan di dalam Oleh Imam Asyuti Dalam Al-Hawi Lil-Fatawa itu Disitu juga Dijelaskan mengenai formasi Sebagaimana yang kita saksikan Disitu yang dijelaskan adalah Sodaqoh Jadi kalau Sodaqoh ya memang boleh Tetapi kalau kemudian Sebagaimana formasi yang kita Saksikan Itu Tidak ada Riwayat dari Rasulullah SAW Maupun para Sahabat Lalu bagaimana kalau kemudian Disitu Kita hadir Ikut Hadir Tetapi tidak ikut Apa tadi Melakukan ritual tersebut Kemudian pada saat hadir Juga Tidak Apa tadi Ikut Makan-makan Bagaimana ini Baik Ikhwas sekalian yang berbahagia Yang di Ramadullah SAW Maka Kalau Mengenai makan-makan tadi Jelas hukumnya Para ulama Termasuk ulama Ahmad Dhab Syafi'i Menyebutkan hukumnya Makro Makan-makan disitu Kemudian Acara Mengenai masalah ritualnya Itu Formasi yang ada Itu Tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu alaihi Wassalam Sehingga kita sebagai seorang muslim Sudah sepantasnya Ketika Ada orang yang meninggal dunia Tugas kita adalah Takziah Menghibur orang yang sudah Orang yang Ditinggalkan Kemudian apalagi Selain menghibur Mendoakan Ada pun perkara yang tidak ada tuntunannya Kita tidak perlu Ikut Saya khawatir Nanti Kalau Kemudian kita Ikut Yang terjadi Mengundang Fitnah Jadi mengundang Fitnah Jadi kenapa Mengundang fitnah Karena jangan sampai Kemudian Nanti Teman-teman semua Ketika sudah Ngaji Bab yang semacam ini Kemudian hadir Meskipun tidak ikut Tidak ikut Apa tadi Ritual Atau tidak makan-makan Tetapi justru jadi Jadi fitnah Tuh Mas Agus Ya melu kok Baik Jadi Begitu Prinsipnya bahwa Itu tidak ada Riwayat dari Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Ada pun yang dijelaskan oleh Imam Asyuti Di dalam Fatawa itu Itu Mengenai masalah Sodakoh Kalau sodakoh Semua ulama sepakat Boleh Kemudian Makan-makannya Itu juga Makro Kalau makan-makannya Makro Artinya perkara yang Makro itu Masih Apa ya istilahnya Kalau kemudian Kita makan Tidak ber Berdosa Karena makro Tetapi makro itu Dari bahasa Arab Karoha Maknanya Dibenci Jadi maknanya Tidak disukai Jadi Dianjurkan Untuk ditinggalkan Ada keutamaan Untuk Untuk meninggalkan Ada keutamaan Untuk meninggalkan Begitu Bahwa Prinsipnya begitu Ada keutamaan Untuk meninggalkan Makan-makan Kemudian Kalau mengenai Masalah sodakohnya Jelas sampai Masalah doanya Jelas sampai Yang kita sampaikan Disini adalah Mengenai Menetapkan Formasi tertentu Menetapkan Waktu Tertentu Kalau doa Jelas Sampai Kalau sodakoh Jelas Sampai Yang kita Sampaikan Disini adalah Bahwa Tidak ada Riwayat Mengenai Formasi Tertentu Di dalam Tata cara Berdoa Maupun Tidak ada Waktu tertentu Di dalam Mengenai Tata cara Berdoa Sebagaimana Yang kita Saksikan Termasuk Di sebagian tempat Masih Dicampur Dengan Doa Doa Yang disitu Menyebut Nama-nama Istilahnya Danyang-danyang Misalnya ada Kiblat Papat Limau Pancar Dan seterusnya Itu juga Harus Dihindari Demikian Allah Alhamdulillah